Penari ini mah menari terus menerus gak berhenti berhenti siang malam gak ada makan minum lagi di pikiran mereka itu cuma nari 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 Hai assalamualaikum welcome back to my story saya Terus Manita disini membahas misteri yang ada di berbagai belahan dunia Oke kita saat ini masih dalam kondisi pandemi ya Corona sudah hampir 3 tahun ya dari tahun 2019 2020 2021 Oke bicara wabah ini ada wabah yang apa ya yang bisa dibilang aneh yang pernah terjadi di dunia yaitu wabah yang menyebabkan orang-orang itu menari bahkan sampai meninggal gimana ceritanya Oke yang mau tahu cerita lengkapnya seperti biasa bantu channel berkembang dulu dong like share dan subscribe makyah Oke langsung aja ini dia misteri wabah menari the dancing flick wabah menari atau the dancing flick ini terjadi pada tahun 1518 di kota Strasbourg Perancis jadi awalnya itu di 14 Juli tahun 1518 itu ada seorang wanita bernama Frau Trofea yang keluar dari rumah sambil menari-nari di jalan kota Strasbourg karena terakhirnya itu menghibur jadi orang-orang di sekitar itu pada datang berkerumun gitu ya biasalah orang-orang mengira lagi ada pertunjukan tapi anehnya kok si Frau Trofea ini menari terus-menerus nggak jelas nggak berhenti-berhenti mak orang-orang yang menonton mulai merasa ada yang aneh ini kok narinya nggak berhenti-berhenti ya apa dia kerasukan setan sampai enam hari jadi rutinitas wanita ini si Frau Trofea ini mulai pada pagi hari keluar dari rumah menari di jalan malamnya istirahat tidur dan besoknya nari lagi sampai kaki-kakinya itu lecet dan berdarah bahkan sampai pingsan kalau udah sadar dari pingsan bangun menari lagi nggak ada capek-capeknya dia berhenti kalau pingsan aja sama tidur malam hari aneh memang mak ya kayak orang gila emangnya penyakit gila menular mak itu anjing gila Frau Trofea ini akhirnya meninggal dunia karena kelelahan menari nyawanya itu tidak tertolong jadi hari-hari dia menari itu ada orang-orang ada yang mulai tertarik nih mak jadi ngikut-ngikut terus menari bahkan dalam satu minggu sudah ada 34 orang yang berperilaku sama seperti si Frau Trofea ini semakin hari semakin bertambah bertambah terus orang yang tertular wabah menari sampai 400 orang penari ini didominasi oleh perempuan mak ya mungkin laki-laki nggak suka nari ya ya sudah semacam tarian masal karena sudah heboh orang-orang mulai takut dengan tarian masal termasuk juga dewan-dewan di kota lainnya ini pada gaduh takut tertular wabah menari jadi pemerintah setempat ini bersama dewan-dewan ini tadi mak konsul nih dengan seorang dokter kira-kira apa ya yang menyebabkan wabah menari ini gimana cara bikin mereka berhenti bernari oh mereka ini menderita darah panas di otaknya jadi dokter ini menyarankan supaya orang-orang ini berhenti menari yaitu dengan cara membiarkan mereka menari difasilitasi lah istilahnya oke kasih obat pendingin kek kalau darahnya penas jadi kalau wabah lapar biar aja orang-orang lapar nanti saking laparnya nggak terasa lagi gitu gerak cepat lah orang-orang ini mah bikin sebah panggung disewa musisi-musisi dan band bahkan disewa penari profesional untuk menggiring para penari ini penari-penari dadakan ini juga dipasangin sepatu biar kakinya itu nggak berdarah ah menari lah kau sepuasnya sudah kukasih panggung eh malah penari-penari ini mah menari terus-menerus nggak berhenti-berhenti siang malam nggak ada makan minum lagi dipikiran mereka itu cuma nari-nari-nari terjadilah fenomena yang mengerikan penari-penari profesional yang semula hanya untuk menemani juga ikut tertular mah kaki mereka berdarah darah urat-urat mereka ini terkoyak-koyak tapi mereka ini terus menari bahkan nih mah mereka sendiri minta tolong tolong seseorang pukul atau injak perut katanya itu bisa meringankan gejala wabah menari itu orang-orang yang normal nggak ikut nari mulai takut karena semakin lama mereka menari ini dengan ekspresi marah penari-penari ini mulai berjatuhan karena kelelahan ada yang kena stroke serangan jantung mereka mengalami kelelahan yang ekstrim pingsa sampai meninggal dunia mah dalam satu hari itu mah dilaporkan sampai 15 orang meninggal nah menari semakin dikasih panggung semakin parah rupanya suasana kota mulai mengerikan berbulan-bulan mereka terus menari tanpa diketahui penyebabnya dan bagaimana menyembuhkan ada seorang dokter dan alkemis yang bernama Farah Celsius yang mengunjungi Strasbourg pada tahun 1526 jadi dia menawarkan beberapa metode yang digunakan untuk menyembuhkan wabah menari ini yaitu penari-penari ini diikat dengan kain seperti mengikat bayi ya kemungkinan bisa berhasil karena sudah diikat gimana mau nari lagi ya bisa aja sih kayak pocong lompat-lompat kedua orang-orang yang terkena wabah menari ini dikurung dalam ruangan gelap semakin gelap semakin baik ketiga berpuasa jadi para penari itu harus berpuasa hanya diberi makan sepotong roti dan segelas air ini namanya bikin cepat mati kali mah akhirnya pada bulan September tahun 1518 penari-penari ini dibimbing ke sebuah kuil yang terletak di sebuah gua di perbukitan di kota Savarni kaki mereka yang berlumuran darah ini dipakai sepatu merah jadi mereka menjalani ritual penebusan dosa setelah itu wabah menari ini secara berangsur-angsur meredah mengenai bagaimana wabah ini bisa berakhir alasannya juga gak begitu jelas ada yang berpendapat bahwa mereka ini berhenti menari dengan sendiri wala wala sebenarnya wabah yang sama ini pernah terjadi di wilayah Eropa Barat yaitu Jerman pada tahun 1237 dan juga pernah ditemukan di Inggris tetapi korbannya ya tidak sebanyak di kota Strasbourg ini banyak teori berkembang tentang bagaimana wabah ini bisa ada pertama wabah menari ini terjadi karena orang-orang keracunan jamur fisiotrofica ergot tetapi teori ini terbantahkan karena menurut penelitian jamur ergot ini memang bisa menyebabkan seseorang itu berhalusinasi tapi jamur ini bisa juga menghentikan suplai darah ke lengan dan juga kaki jadi mereka ini tidak bisa menggunakan lengan dan kaki mereka itu dengan leluasa apalagi menari teori kedua orang-orang yang menari ini sedang menjalani ritual agama atau sekte tapi teori ini berasa dibantah karena saat menari ya mereka tidak menunjukkan wajah yang tulus malah ada yang minta tolong tadi kan mereka itu seperti kesakitan mereka itu seperti gak mau menari tapi terpaksa menari badannya itu bergerak sendiri dan teori ketiga orang-orang yang menari itu mereka mengidak sindrom psikogenik atau histeria masa atau stres sosial teori ini dinilai paling cocok dengan kondisi atau fakta di lapangan karena memang saat itu dunia sedang banyak masalah kelaparan gagal panen cuaca yang tidak menentu akibatnya banyak penduduk desa stres menyebabkan pingsan mual sesak nafas bahkan sampai memicu halusinasi tapi hingga saat ini nih mak tidak ada yang tahu pasti penyebab dari wabah menari itu percaya gak percaya tentang wabah menari ini pernah Belanda yang jelas peristiwa ini tercatat dalam sejarah peradaban manusia karena pada tahun 1518 itu mak mesin cetak itu sudah ada jadi dokumentasi tentang kejadian itu ada lengkap gitu loh jadi gak ada alasan untuk ini hanya sebetas mitos semoga wabah menari wabah aneh atau wabah-wabah lainnya tidak pernah terjadi di dunia ini mak ya dan semoga wabah Corona yang sedang Belanda ini segera berlalu oke saya terus wanita terima kasih sudah klik video ini sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax